Intro Masih teman-teman untuk atensinya ya Melalui sanggahan-sanggahan dari Bapak Julbifi Nyatalah sekali ya Di detik-detik terakhir itu nyata sekali bahwa setiap ya Selama ini dia berkotbah ya Berkotbah menyesat-nyesatkan firman Tuhan Menyesat-nyesatkan Alkitab Hanyalah sesuai dengan imajinasi dan keinginannya sendiri Setiap dia menemukan kata-kata yang dirasanya cocok untuk imajinasinya Lalu dia comot begitu saja Tanpa tahu, tanpa mengerti apa maksud dari setiap ayat yang dia ambil Ya kan Alkitab itu kontekstual Dia tidak bisa diambil comot ayat Diambil ayat yang dimau Lalu dipisahkan dari ceritanya Dari pokok pikirannya Dari apa maksudnya dia mengatakan seperti itu Apa maksudnya ayat itu disebut Dia tidak tahu gitu loh Pak Juma mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk hanya untuk ke-12 suku Israel Lalu dia saya minta teman-teman ya Saya minta untuk dia membicarakan apa konteksnya Kasih tahu saya apa konteksnya Dalam situasi apa Sehingga Yesus mengatakan bahwa Dia diutus hanya untuk ke-12 suku Israel gitu Itu kan konteksnya adalah pada saat Ada seorang wanita kanaan ya Berasal dari kanaan itu wanita yang anaknya kerasukan setan Dia mohon-mohon kepada Yesus Sedangkan latar belakangnya pada saat itu Bangsa kanaan itu adalah bangsa terbuang gitu loh Bangsa yang dianggap sebagai anjing oleh bangsa Israel Betul-betul tidak dianggap gitu Karena bangsa itu bangsa yang tidak bergaul dengan bangsa Israel Itulah sebabnya Yesus mengatakan Aku ini diutus cuma untuk bangsaku Gak untuk bangsa kamu gitu kan Itu maksudnya aku diutus hanya untuk ke-12 suku bangsa Israel Hanya untuk bangsa Israel sini Aku ini milik bangsaku bukan milik bangsamu Bahkan Yesus lebih keras lagi Tidak patut memberi makan kepada anjing gitu kan Karena memang kastanya memang seperti itu Itulah kastanya gitu ya kan Kastanya memang seperti itu Lalu Apa lalu Pak Jumah gak ngerti gitu loh Dan akhirnya dari cerita itu pun Walaupun wanita itu bukan sekastanya Walaupun Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel Akhirnya apa teman-teman Wanita itu merendahkan dirinya Begitu rendahnya Akhirnya Yesus menyembuhkan juga Orang yang di luar kastanya Itu menunjukkan kepada kita Bahwa Yesus juga memberikan keselamatan Untuk orang di luar bangsa Israel Itulah yang tidak dimengerti oleh Pak Jumah Dan ayat ini digadang-gadangkan oleh dia Sebanyak-banyaknya Lalu ada lagi pernyataan-pernyataan Yesus Yang menyuruh jangan kamu keluar dari ini Semuanya ada konteksnya Semuanya ayat-ayat yang dia copot itu Yang dia copot itu Semuanya berdasarkan konteksnya Dan tidak ada yang sama Tidak ada yang mendukung opininya gitu loh Tidak ada yang mendukung opininya Kalau kita mau hati terbuka Membaca maksud dari penulisan ayat itu Nah melalui kesempatan ini Kita lihat dengan jelas Bahwa Pak Jumah Sama sekali tidak tahu latar belakangnya Yang dia ambil dari setiap ayat-ayat somotan Untuk menggugat ketuhanan Yesus itu Cuma comot dan sesuai dengan ini Apa keinginannya sendiri Apapun katanya dia Seperti nandar ya teman-teman ya Seperti nandar mirip banget Ketika udah ke pojok Ngoceh 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 Tanpa bisa membuktikan Tanpa bisa menjawab apa yang saya minta gitu loh Dan yang menariknya disini Ibu Dini kelojotan Baru ini ada yang namanya moderator Dia malah memberi kesimpulan Ayat Pak Jumah kan tidak bisa baca tuh ya Tidak bisa tahu itu ya apa Tidak bisa menjawab ya Konteks dari ayat bacaan itu Akhirnya dibacakan oleh Ibu Dini kan Dia baca semuanya Lalu dia mengatakan bahwa dia memberi kesimpulan gitu kan Padahal dia bukan memberi kesimpulan Dia membantu Pak Jumah Dia bacakan semua ayat itu gitu loh Yang Pak Jumah tidak tahu Dan saya juga tidak bicara tentang semua ayat itu gitu loh Jadi dia kelojotan ya teman-teman ya Jadi itulah dia Ya mari saya akan saksikan ya Dengan demikian makin teguh iman kita Bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu Ia tepat dan amin Tanpa ada keraguan Tanpa ada apa-apa Semuanya adalah berasalkan dari firman Tuhan Iyalah Allah yang Alpha dan Omega Ya teman-teman ya Yakin teguh Yakin teguh Tetap teguh dalam iman ya Saya mendoakan kita semua yang ada di grup ini Kita berdoa sungguh-sungguh Supaya Pak Jumah nanti juga akan terima Yesus Oke Itu yang ingin saya Paulus dilihat orang banyak Ada namanya kritikal sanat Ada namanya kritikal matan perawi di dalam Islam Apa itu Rasulullah bertemu dengan si A Si A bertemu si B Si B bertemu dengan si C Si C bertemu dengan si D Itu namanya kritikal sanat Itu namanya sanat Nah sekarang Boleh saya ngomong Boleh saya bertemu dengan Paulus Paulus bertemu Yesus kapan Ya udah kasih saya ngomong dong Sekali saya ngomong ya Kalau Bapak bijak sana kasih saya ngomong Ya kalau yang namanya sanat A bertemu dengan B B bertemu dengan C Sebentar Ustaz Tahta juga bisa dibuka aja mute-nya Ustaz Tahta Jangan di mute Silahkan Ya habis ini Ustaz Tahta ya Ini A bertemu dengan B Ya A bertemu dengan B B bertemu dengan C 200 tahun pertemuannya itu Entah siapa bertemu di mana Di kupingin di mana Dengarin dulu Dengarin dulu Lukas berasal dari pada Satu sumber langsung Tidak satu, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat Ratusan tahun Oh maaf Tidak bisa disambahkan Tidak bisa disambahkan Yesus bertemu dengan Paulus Bahasa kisah para rasul sembilan Ada buktinya Sebelum Paulus itu Yesus terangkat ke langit Dia nanti datang kedua kalinya kapan? Maksudnya? Kan Yesus datang berapa kali ke dunia? Yesus datang berapa kali ke dunia? Loh kemarin pertama dong Kapan datang kedua kalinya kapan? Yesus sebelum dia Sebelum dia naik ke sorga Dia mengatakan Aku menyertai kamu Sampai akhir jaman Dia ada menurunkan rohnya Roh kudusnya turun Jadi kalau dia datang Dalam roh kudus Oh tidak Itu perkataan Yesus Menyertai murid-muridnya yang asli Bukan Kristen Itu perkataan Yesus Menyertai kamu Sampai akhir jaman Menyertai siapa Itu dalam konteks Pergilah Jadikanlah semua bangsa murid Terus tanda-tanda ini Akan menyertai orang yang percaya Apakah tanda-tanda itu menyertai ibu? Oh iya Itu kan konteksnya untuk para rasul Dan para rasul loh Eh maaf Orang yang percaya Maaf Orang yang percaya Pergilah ke seluruh dunia Maaf maaf Orang yang percaya Akan memiliki tanda-tanda Ibu sudah memiliki tanda-tanda itu Paulus memiliki tanda Itu konteksnya untuk para rasul Oh sorry Itu konteksnya untuk para rasul Kalau Paulus itu membuatannya tentang rasul-rasul palsu Nabi-Nabi palsu Sorry Mabi-Nabi Nabi-Nabi yang kriteria Nabi palsu Dia tidak punya tanda Segala Nabi Jadi diutus itu dia semua dikasih tanda Karena itulah Itulah materai dari Tuhan Materai ilahi Kalau Paulus apa tandanya? Tanda Paulus dia memiliki mujizat ilahi Dia sekalibur dengan rasul-rasul yang lain Nah bagaimana dengan orang-orang yang Yesus katakan Waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang mampu melakukan mujizat Kenan gak sama Paulus? Waspadalah dengan Nabi-Nabi palsu Waspadalah dengan Nabi-Nabi palsu Disitu dikatakan apa? Yang melakukan Yang tidak melakukan kehendak Bapak Kehendak Bapak itu apa? Sekarang Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan dia Dan Yesus akan membangkitkan orang itu Dimana Bapak mengajarkan Dimana Bapak mengajarkan Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Ya silahkan 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 Pak Pak Deng Huseng Deng Huseng Coba tunjuk dalil Dimana Yesus diperuntukkan untuk seluruh bangsa Nah tadi dia bilang dunia-dunia masih gak terima Itu masalah penerimaan Itu bukan ajaran Yesus itu Aduh maaf Itu perkataan Yesus di Yohanes Berarti Yesus bohong Berarti Yesus bohong Karena dia mengatakan Aku diutusannya Semua dibilang ada konteksnya Bro ada konteksnya Yang Bapak ambil itu salah semua Konteksnya ada Ada konteksnya Baca satu ayam semua Ya itu untuk perempuan kanaan Karena dia sudah Oh baca konteksnya Tidak banyak dalil yang mengatakan itu Memang Yesus Dia Kita kasih tau Ketika Kita kasih tau Ketika Yesus belum mati di salib Dia belum mencurahkan darahnya Memang dia memakai bangsa Oh tidak Asumsi Asumsi Tidak bukan asumsi Tercatat di Alkitab Setelah dia naik ke sorga Setelah dia naik Setelah dia bangkit Maaf Setelah dia bangkit Perkataannya sudah lain Dia menyuruh semua orang Untuk pergi ke dunia Karena tugasnya sudah selesai Berarti Yesus itu pembohong Karena dia katakan dirinya Hanya untuk Bani Israel Itu terserah Mau terima Enggak Tetapi itu fakta Itu fakta Maaf Anda membatalkan ajaran Yesus Sorry Enggak Enggak seperti itu Sudah ditulis di situ Sorry Saya bacakan dalil Nih Saya baca lagi ya Ya bagaimana Yang kuberikan ini Iyalah dagingku Yang akan kuberikan Untuk hidup dunia Ayo jawab Maksudnya apa Untuk hidup dunia Jawab aja buat saya Bagaimana Yesus mengatakan Seperti itu Jawab Pak Nah itu bukan ajaran Yesus Aduh Ini perkataan Yesus Yohanes 6 ayat 48 Bagaimana kamu mengatakan Ini bukan perkataan Yesus Nah kalau itu Anda katakan Sebagai ajaran Yesus Berarti Yesus pohong Karena dia mengatakan Aku berdoa Untuk Bani Israel Bukan untuk dunia Aku berdoa Sudah dibilang Sudah dibilang Kalau Bapak mau tahu kebenaran Kalau Bapak mau tahu kebenaran Ya dengerin kata saya Ini kata Alkitab Tetapi kalau menolak Ya silahkan Dengarkan perkataan saya Karena saya mengajarkan ajaran Yesus Nah sekarang Pak Sekarang Bagaimana Tidak bisa jawab Utusan Nah yang memberikan hidup yang kekal Tunjukin kalau Rasul Bapak begitu Yang mempunyai kerajaan surga Yang memegang kunci kerajaan surga Yang akan datang di ahli kiamat Di Ali Imran ayat 31 Siapa yang mengikuti aku Maka dia akan memperoleh penampunan Dari kasih sayang Allah Kenapa tidak? Itu cuma petunjuk jalan Petunjuk Maaf Itu petunjuk Bukan jurus ramah Siapa yang menyembah aku Maka dia akan masuk ke dalam surga Mana dalinya Siapa yang menyembah aku Maka dia akan masuk ke dalam surga Katanya Pak Ustaz Pak Ustaz mengatakan Yesus itu bohong Loh Ya itu tidak bohong Bukannya dia mengatakan Sekarang saya tanya kepada Pak Kalam Benar tidak Yesus pernah mengatakan Bahwa aku berdoa untuk Bani Israel Bukan untuk dunia aku berdoa Pernah tidak Yesus mengatakan begitu Aku diutus hanya kepada domba-domba Yang hilang dari Bani Israel Sudah dibilang itu ayatnya Nih aku buka ya Kalau tidak percaya Bara itu ayatnya Diberapa Mari kita buka konteksnya Kalau tidak percaya Mari kita buka konteksnya Macis berapa itu Silahkan Iya silahkan Matius berapa itu Matius 12 ya Baca ya Baca konteksnya Jangan Jangan ini Saya mau tanya ini konteks apa sih Yesus ngomong kayak gitu Pak Cerita Pak Ceritanya dalam peristiwa apa Iya peristiwanya apa Peristiwanya apa Dia ngomong kayak gitu Kenapa Yesus ngomong kayak gitu Kenapa gitu Saya mau tahu ceritanya gimana Semua ayat Alkitab itu Dia konteksual Pak Nggak bisa asal comot Saya mau tanya Masalahnya apa Kenapa sampai Yesus ngomong kayak gitu Dia diutus kepada Bani Israel Enggak salah Dalam rangka menyelamatkan Bani Israel Yang meninggalkan Saya bertanya konteksnya apa Pak Konteksnya menyelamatkan Bani Israel Dari ajaran sesat Terus sekarang mana tunjukkan dalilnya Untuk Kristen Ada enggak Pratt Eh Ada dalilnya Kan gak bisa kan Gak bisa ngasih konteksnya itu Ceritanya dalam apa Saya kan sudah menjelaskan Yesus diutus Untuk mengajarkan Bani Israel Kembali kepada hukum Taurat Pak Konteksnya mana Jangan kamu mengira Aku datang untuk Meniadakan hukum Taurat Kalau berbicara hukum Taurat Itu berbicara bangsa apa Bu Utik Pak Tanya aku jawab dulu Konteksnya apa Ini saya sedang jawab Kalau Yesus datang Tidak untuk meniadakan hukum Taurat Dia berbicara Konteksnya untuk siapa Pak Nih ya Kalau Bapak mau mengalihkan ya Yaudah orang-orang denger kok Bapak gak bisa jawab Saya tidak mengalihkan Ini fakta Bapak gak bisa jawab ya Yesus yang menyeru Jangan kamu menyangka Aku datang Untuk meniadakan hukum Taurat Nah kalau dia berbicara Mengenai hukum Taurat Berarti dia berbicara bangsa mana Abis ini Bapak jawab ya Bapak jawab ya Konteksnya apa Kalau tidak bisa jawab Tandanya memang semuanya bohong ya Nah sekarang gini Saya mau kasih tau Aku datang Aku datang Aku datang Hanya untuk domba-domba Dari Bani Israel Konteksnya Tunjukin dulu Itu dalam cerita apa Tahu gak Gak tahu kan Kenapa Yesus Bapak mau kayak gitu Gak tahu Ayo tunjukin Cerahat dulu Cerahat dulu Gak tahu Gak tahu apa-apa Sampai sekarang Anda tidak bisa menunjukkan Bahwa keselamatan itu adalah Ketika manusia menyembah Yesus Mana bukti dalilnya Gak bisa penuhkan kan Gak ada kan Jawab dulu Memakai dalil yang gak tahu Konteksnya itu Ngawur Asbabu Nuzul Asbabu Nurud loh Itu loh maksudnya Maksudnya yang seperti Asbabu Nuzul Asbabu Nurud Ceritanya gitu loh Ini ayatnya dari mana Mana Asbabu Nuzulnya Ketika Yesus mengatakan Bahwa dia itu Dan ngusing gak ada ilmu Ngapain dikasih waktu Pak Mana Asbabu Nuzulnya Ketika Yesus mengatakan Bahwa dia itu diutus Hanya untuk domba-domba Yang sesat dari kaum Israel Itu ceritanya apa Ya seperti Asbabu Nuzulnya Tunjukin ke saya Saya mau dengar pengetahuan Pak Julkifli Yang katanya pinter Comot-comot ayat Ternyata Kalau disini Bapak Tidak bisa unjukkan Saya kasih waktu 5 menit Eh 2 menit 2 menit Saya gak peduli 2 menit Itulah buktinya Bahwa Pak Julkifli Tidak tahu konteks 2 menit saya tunggu Silahkan Yang lain ngomong Silahkan tunjukkan Saya sudah kasih tahu Ayat-ayat yang Bapak kasih itu Cuma comot Itu untuk Bani Israel Seruannya Sema Israel Sema Israel Sema Israel Peseruan Yesus untuk dunia Nah jawab Itu dalam konteks apa Jangan asal ngoceh Tapi gak tahu Lantar belakangnya Konteksnya Dia sebagai utus Allah yang datang Ke Bani Israel Untuk menyelamatkan Bani Israel Oke buti minum dulu Kasih Minum dulu Istirahat dulu Istirahat dulu Patius 10 ayat 5 ayat 6 Yesus berpesan kepada Kedua belas muridnya Janganlah kamu menyimpang Ke jalan bangsa Lain Tidak Tunjukkan bontesnya Melainkan pergilah Kepada domba-domba Yang hilang dari Umat Israel Silahkan ngoceh Sebanyak-banyaknya Tanpa pembukian Anda hanya Tongkosong Berbunyi Nyaring Bangkitkanlah orang yang mati Tahirkanlah orang yang kusta Usirlah setan-setan Ini perintah Yesus Kepada Kedua belas muridnya Silahkan ngomong Sebanyak-banyaknya Tanpa bukti Tanpa pembukian Mana dalilnya Yesus Diutus untuk dunia Jadi kasih tahu tadi Silahkan ngomong Sebanyak-banyaknya Saya cuma mau nanya Bentar dong Bentar Mana konteksnya Saya tunggu Pak Jumat Sampai habis Kalau Pak Jumat Tidak bisa jawab Itu artinya Pak Jumat Memang cuma Comot-comot ayat Tanpa tahu Makna dari kata itu Saya tunggu Untuk dunia Mana Saya tunggu Ya Silahkan Pak Jumat Ini Ustaz Tata mau memberikan Pak Jumat Pak Jumat Ustaz Tata mau memberikan Konteksnya Tolong didengar dulu Putih ya Ada dua dalil Tak tambah ya Dari Ustaz Jumat Tak tambah Kisah para Rasul 1323 Gimana itu Dan dari keturunnya lah Sesuai dengan yang telah Dijanjikannya Allah telah membangkitkan Juru Selamat Bagi orang Israel Coba Yaitu Yesus Baca dulu Sampai habis ya Baca Minimal lima ayat Saya mau minta Minimal lima ayat Minimal lima ayat Baca dulu Minimal lima ayat Aku hanya Aku hanya Aku hanya Pak Pak Jumat Pak Jumat Pak Jumat gak bisa Coba buka Cepet-cepet Buka Pak Malul Pak Saya gak akan ngomong lagi Sama Pak Jumat Sebelum saya dapat Pengakuan atau penjabaran Tentang konteks ayat Yang Bapak comot-comot itu Satu aja contohnya Ya Aku diutus hanya Untuk bangsa Israel Silahkan Tunjukkan ceritanya apa Ya tunjukkan ceritanya apa Kenapa Yesus bicara Seperti itu Untuk siapa Bagaimana Dalam kondisi apa Dan apa maksudnya Silahkan tunjukkan Karena memang Dia hanya untuk Bani Israel Pert Pert Tunjukkan dulu Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu Pert 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 Coba baca di ayat kelima Pert Dia berpesan Kepada siapa Dimana Kepada siapa Yesus berpesan Dalam kondisi apa Kenapa dia ngomong begitu Itu perkataan Untuk siapa Dan dimana dia Dia berpesan Kepada kedua belas Muridnya Sekarang Mana pesan Yesus Kepada kedua belas Muridnya Untuk ke semua bangsa Bangsa Pak E Pak E Kasih unjuk konteksnya Pak E Pak E Pak E Kasih unjuk konteksnya Aku gak mau terima yang lain Silahkan Tapi yang dihakimi siapa Bukti Buka-buka Pak E Buka-buka Pak E Pak E Buka ayat Alkitabnya Cepet Minimal satu pasal Sudah dibacakan dalilnya Itu comot ayat Itu comot ayat Itu dalam cerita apa Jadi saya mau Disuruh baca satu kitab Itu Ya daripada malu Enggak bisa jawab Silahkan Loh Justru ibu yang malu Mana satu ayat ada Yesus untuk dunia Enggak lah Kalau dalam mana Itu ayatnya Ini ayatnya Cuka-cuka Ini ayatnya Silahkan Roti yang kuberikan ini Ialah dagingku Yang akan kuberikan Baca satu perikop Satu perikop Yohanes 6 Baca konteksnya Ayat 48 Ya Aku lah roti Kalau mau basah konteksnya Nih aku tahu konteksnya Gak kayak Pak E Asal comot aja Silahkan Baca satu kitab Satu Yohanes 6 Ya Sekarang nanti Tunjukkan saya Mana dia itunya Kalau gak bisa Prat Nah Yohanes 6 Ayat 8 Eh dari Ayat pertama dong Ya iya Sampai ayat ke-71 Baca Biar tahu Pak itu ada ininya Enggak ada share screen Enggak Ada air minum Enggak Ada aku Ini ayat 1 Ini ayat 1 Tahu-tahu Udah Ayat 5 Hilang tuh Udah Itunya tuh Tuh Ayat 7 Ayat 7 Ini ayat 1 Hilang itunya Tuh 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 Gak bohong Kok hilang ayatnya Dimakan apa Ya udah usang tuh Udah usang tuh Udah jelek Alkitabnya Ya coba buka Dihilangin sengaja Ya diloncatin Prat Ya sekarang Yohanes berapa ya Pak Jumah ingat Saya tunggu Pak Jumah Itu artinya Pembuktian Kepada dunia Kalau Pak Pak itu Pak Jumah Cuma asal Comot ayat Enggak bisa buktikan Enggak tahu ceritanya apa Biliran ibu disuruh tunjukin Satu perikom Ini lagi diganti Alkitabnya Nih Alkitabnya lagi diganti Mungkin Baris dari Ustaz Tahta Gak kedengeran ya Gimana Pak Ustaz Tahta Nih dan Yesus Yesus berjalan Di atas airnya Ayat 48 ya Roti hidup Nah itu jelas Tulisannya Roti hidup Aku kasih kontesnya Putih Nah kenapa Putih Putih ini waktunya sedikit lagi Itu tolong ditanggapi Apa yang dikatakan Pak Ustaz Tahta Matius 2 Baca 6 Coba baca Loh ini tadi minta yang ini Ini dulu aku baca itu Ya belum selesai Ini Roti hidup Ya baca ya Ketika orang banyak Menemukan Yesus Di seberang laut itu Mereka berkata Kepadanya Rabi Bagaimana Engkau tiba disini Yesus Menjawab mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari aku Bukan karena Kamu telah melihat Tanda-tanda Melainkan Karena kamu telah Makan roti Itu Dan kamu kenyang Nah kontesnya apa Yesus dicari Oleh murid-muridnya Itu kontesnya apa Di atasnya Karena pada saat itu Yesus sudah memberikan Makan 5.000 orang Itu saya tahu konteksnya Oke Ya Bekerjalah bukan untuk Dengari dulu Bekerjalah bukan Nah itu tadi Ayatnya 46 Kalau mau tanya Ini dia Ayat 46 Ya ini sudah saya tulis Akulah roti hidup Yang telah turun dari sorga Jika lo Roti hidup Kalau seorang makan Dari roti ini Ia hidup selama-lama itu Artinya hidup kekal Masuk sorga Dan roti yang kuberikan ini Ialah dagingku Kan kuberikan untuk dunia Untuk hidup dunia Itu sudah ada Nah sekarang Saya sudah kasih konteksnya Tahu gak Aku kasih konteksnya Konteksnya dia bicara Tentang roti Karena pada saat itu Yesus baru saja Memberi makan 5.000 orang Lalu setelah mereka Sudah tidak ada makanan Mereka sudah ragu lagi Akan kekuasaan Yesus Itu konteksnya Aku tahu Aku tahu ceritanya Tidak seperti Pak Jumah Asal comot Sekarang aku minta Apa konteksnya Ketika Yesus mengatakan Bahwa dia diutus Untuk orang-orang Orang Israel saja Silahkan Aku sudah kasih konteksnya Aduh Si putih ini Darah Yesus itu dia Cukup 23 Cuman 22 Dagingnya cuma 10 kilo 20 kilo paling 20 16 10 9 8 7 6 5 4 3 Hah Dipatiin 2 Abes Ntar Ayo aku tunggu cepat Pak Jumah Cepat Mister Jumah Pak E Cepat-cepat Pak E Ayo Tunggu ya Ceritakan konteksnya 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 3 4 3 2 3 1 3 2 9 2 7 Dimatin Dimatin dong 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Ya Pak Jumah Tidak bisa menjauh Itu saja Mau ngeceh Kayak apa Silahkan Pak Jumah Tidak bisa menunjukkan dalilnya Yesus diutus untuk seluruh dunia Alkitab ada Ya Alkitab ada Dia memberikan nyawanya Untuk seluruh isi dunia Ini ada ayatnya Tapi Pak Jumah gak bisa Terima kasih Ya itu dia Pak Jumah Tidak perlu Tidak bisa Pak Jumah Ketiga seluruh semilai secara objektif ya Semua ini disini Saya akan membacakan Matthew 15 ayat 24 Yang tadi dia Eh moderator gak boleh nambah dong Masa Budini Gimana sih Budini Jangan gitu Moderator Tetapi perempuan itu yang menuruti Buti ya Ini kesimpulannya Tetapi perempuan itu Mendekat dan menyebabkan Dia sampai berkata Tuhan Tolonglah aku Lalu dia ke 26 Tetap Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan Sagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing Nah itu dia gak ngerti Bukan Bukan Buti Jadi kita disini harus objektif Bahwa Yesus sudah mengatakan Budini moderator gak boleh gak boleh kasih itu dong Objektif menurut Ibu Dini Sudah selesai Sudah selesai Budini Objektif menurut Ibu Dini Ibu Dini melakukan pembelaan Sudah selesai Close ya Case close Saya pergi Saya live Oke silahkan Sudah case close Jadi gak usah gak boleh Gak ada ceritanya Gak ada ceritanya moderator Kalau mau debat sama saya Hasil dari diskusi hari ini Hasil dari diskusi saya Harus menyampaikan Ibu Dini Jangan takut Karena saya juga akan menyampaikan Apa yang Ibu Dini katakan Kembali saya akan menyampaikan Hasil dari diskusi malam ini Tolong jangan disanggah dulu Ibu Dini ya Karena saya tidak Tidak lagi berdebat dengan Ibu Dini Disini Bang Zuma mengatakan bahwa Ibu Dini Bukan pembelaan Ibu Dini Selalu begitu Ya iya Disini Bang Zuma Bang Zuma mengatakan Matius 15 ayat 24 Jawa Yesus Aku diutus Terserah orang yang menilaikan Budi ini yang ngomong Terserah orang yang menilai Lalu Ibu Dini mengatakan Di ayat ke-25 nya Tetapi Yesus itu Ibu Dini juga mengatakan Di ayat ke-25 Tetapi perempuan Samaria itu mendekat Dan menyembah dia Dan berkata Tuhan Tolonglah aku Kemudian di ayat ke-26 nya Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti Yang disediakan Nah itu dia Yang mengatakannya kepada anjing Nah itu dia Tidak patut Tidak patut Yesus mengatakan Ayat ke-28 Nggak sudah Dia menjawab dan berkata Kepadanya Hai Ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang aku kehendaki Ini hanya untuk Wanita Samaria Yang meminta Ini kan artinya Ya Ibu Dini Memakukan pembelaan Maaf Semua orang dengar Ngapain dibahas Semua sudah clear Menyimpulkan Tidak seperti ini Memberi asumsi sendiri Masa berdebat lagi Sama Ibu Dini Sudah selesai Ibu Dini Ayo Legowo Ayo Ibu Dini Legowo Legowo Jadi nanti Saya moderatornya Roti hidup PS Tuhan mati Silahkan nanti kita Itu lagi Pak Jumat Tidak usai Ibu Dini Dia lagi panas Dia tidak terima Aku tahu Ibu Dini Tidak terima dia Jangan melakukan pembelaan Bukan melakukan pembelaan Saya moderator Menyampaikan hasil Dari diskusi Masa hasilnya begini Hasilnya banyak Yang tadi Yang lain kemana Karena kamu itu Selalu menempat Ini Bang Valen Tolong mute dulu Hargain saya moderator Saya menyampaikan hasil Dari diskusi malam ini Dan perlu saya sampaikan juga Oh yaudah Bu Bu nanti Di close dulu Di close aja dululah Nanti di close dulu dong Kesimpulannya Kesimpulannya Bang Zuma sudah mengatakan Bu tidak Lucu ya Lucu Ini nawanya berat sebelah Ibu Tidak pantas jadi moderator Nanti Ibu Kesimpulannya Paparan Ibu Juga disimpulkan Nggak Bu Pak Zuma Saya gak minta Paparan saya disimpulkan Iya Ini kelihatan Gak pantas jadi moderator Bisa Diutus untuk umat Kristen Sementara Kristen saja Ada Setelah Yesus meninggal Yaudah Bu Dini Bikin kesimpulan Bikin kesimpulan Di channel Ibu aja Di sini ya Yaudah selesai ya Terima kasih untuk Ibu Dini Pak Ibnu Kalam Ayo Bu Dini depat sama saya Kalau masih kurang-kurang puas Ya teman-teman ya Lihat sendiri ya Luar biasa ya Ibu Dini kejang-kejang ya Dia akhirnya menolong Pak Juma Dia bacakan semua ayatnya Lalu dia memberi pendapatnya sendiri Dia bilang memberi kesimpulan Padahal dia memberi Pendapatnya sendiri Dia ini lagi ya Jadi kesimpulannya adalah Pak Juma Tidak bisa membuktikan Bahwa dia mengerti Setiap konteks Yang dia baca Ayat-ayat yang dia comot Untuk menyangga Bahwa Yesus Tuhan Berasal dari Alkitab sendiri Dia sama sekali tidak tahu Ayat itu untuk apa Berkata tentang apa Bagaimana kondisinya Dan kenapa ayat itu tertulis Dia sama sekali tidak tahu Dia hanya ahli Dalam comot-comot ayat Merangkai-rangkai Dan membuat opini sendiri Untuk menunjang Kesesatannya Ya teman-teman ya God bless you Selamat menikmati